Come and fly away with me Come and fly away with me Halo, gue Kepo Gaming Oke, kali ini gue bakal mainin game PUBG Mobile Dan ini adalah update terbaru 0.5 Untuk PUBG Mobile Global Sebelumnya gue udah pernah mainin sih Sebenernya versi Chinanya Tapi gue mau mainin lagi untuk yang versi globalnya Oke, langsung aja Emulator detected Your team and you will only be paired with player using emulators Jadi karena gue menggunakan emulator Maka tim gue dan gue bakal dipasangin Atau bakal ketemu sama player yang menggunakan emulator juga Jadi developmentnya memang sudah setting Supaya game ini tuh bisa tetap terjaga keseimbangannya Jangan sampai pemain smartphone dan pemain emulator tuh bertemu Kalau bertemu kan gak seimbang gitu ya Antara emulator dan smartphone Karena beda kontrol Kalau PC kan pake mouse dan keyboard jelas lebih akurat Karena itu pihak developer Menggunakan sistem seperti ini Jadi yang emulator bakalan ketemu emulator Sedangkan yang smartphone bakal ketemu smartphone Ya seperti itulah Oke disini kita lihat perubahannya Dibanding versi sebelumnya ada Jadi pertama ada mission Ini dia progress mission Setiap level kita bakal dapet hadiah BP Ada juga progress missionnya disini Kemudian ada map baru Yaitu Miramar Kita hapus dulu Erangel Biar ketemu Miramar terus Grid for urban assault and sniping Yang padang pasir sebenernya gue gak terlalu seneng sih map Miramar Soalnya silau padang pasir tandus gitu Oke kita langsung coba aja Map Miramar dan gue bakal solo Supaya ketemunya emulator juga Jadi seimbang Oke dan di update 0.6 nanti Bakalan ada first special mode FPP Kemudian setiap rumah ada kaca Disini belum sih Tadi gue main sekali Belum ada kacanya Setiap rumah Jadi mungkin di update 0.6 Baru ada Sebenernya map yang paling gue suka itu Sunhawk Map ketiga Tapi belum keluar di PUBG Mobile Baru ada di PUBG PC Itu enak sih dilihatnya Ijauh-ijau gitu Seger lah ke mata Pemandangannya juga bagus Nah kayak disini Tandus Kayaknya untuk map keempat Mungkin bakalan ada Yang salju kali ya Belum ada kan PUBG yang salju Jadi di pegunungan salju Ada badainya Kayaknya keren sih Kalau bisa kayak gitu Karena cuaca dinamis juga Udah ada di map Sunhawk Jadi kemungkinan yang map keempat juga Seharusnya bisa cuaca dinamis Gue sih pengennya Tiba-tiba bersalju Tiba-tiba badai gitu Pasti mantep banget Oke langsung aja Kita terjun Ya udah ada lagi itu Usuh Bisa mati konyol ini Gue kabur dulu dah Ups Mana dia ya Gue kagak liat sih Dan disini juga Update yang ini Belum ada pistol Pistol ketiga maksud gue Jadi biasanya Kalau kita udah ambil Dua senjata lagi ini Pistol jadi senjata ketiga Ini baru dua Dua senjata Gue kagak liat Gue kagak liat Oh ini dia Oke mampus Oke mampus Oke dan di update terbaru ini juga Udah ada settingan grafis baru Yaitu SDR Ultra HD masih belum bisa Dan untuk frame rate Udah ada yang ultra Kayaknya sih low itu 10-20 fps Kemudian medium 20-30 High itu 45 Ultra Mungkin 60 Kayaknya sih seperti itu Tinggal kita tunggu Ultra HD Oke Oke Ada disini Tapi dimana ya Oke That was Kita ambil Larangnya Uh banyak juga nih Sayang banget ini rusak Padahal dia level 3 Aduh Dia sembunyi lagi Pasalnya gak tau ya Gue dimana Dia sembunyi lagi Dia sembunyi lagi Oke dia disitu Betul Lumayan dapet 4 kali 14 lagi 14 lagi Oke oke Dimana itu Depannya Deket banget Asalnya Oh ini dia Sepunyi dulu Dia mau ambil ini Tadi Ternyata Bebanyak yang mati Level 3 Tapi udah rusak Semua Nah 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 ketawa dulu Oke Tewas Wah gak ada Tapi dia ada striper Setelawan 1 Tapi kita harus tau dulu Dimana ini Nyusutnya Nyusutnya Sayang banget Sayang banget Gue tadi jatuh Tiba-tiba mau ngobatin Eh ditembakin Oke mungkin segitu dulu Dari gue mainin game 4G mobile Untuk update 0.5 global Gue gak sabar Nungguin yang update 0.6 Nanti yang first person perspective Oke segitu dulu Comment like share The subscribe channel Gue Kepo Gaming Always positive thinking Ciao Sub indo by broth3rmax